Ratu Rizky Nabila segera polisikan Alfat Fatir dan istri. Ratu Rizky Nabila tampaknya sudah sangat serius untuk melaporkan mantan suaminya, Alfat Fatir dan istrinya, Nadia Kristina. Ia mengaku dalam waktu dekat akan segera melakukan proses laporan itu. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Bahkan, Ratu Rizky Nabila tidak masalah jika nantinya Alfat Fatir akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Sebab, ia merasa dalam kasus ini hanya dirinya yang menjadi korban. Seperti apa pengakuan dari Ratu Rizky Nabila? Ratu Rizky Nabila mengungkapkan akan segera melaporkan mantan suaminya, Alfat Fatir dan sang istri, Nadia Kristina ke pihak kepolisian. Ia mengaku sedang mempersiapkan laporan tersebut. Sedang dilaksanakan, tunggu aja 10 hari lagi, ucap Ratu Rizky Nabila di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat, Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021. Ratu Rizky Nabila merasa ia sudah cukup banyak berkorban. Bahkan, sampai meminta maaf kejadian itu. Tetapi, ia justru tidak mendapatkan balasan apapun dari Alfat Fatir. Ya, saya sudah minta maaf, tidak ada permintaan balik gak apa-apa. Gak masalah, bukan hal penting buat saya. Cuma kok gak ditengok-tengok nih anak. Lahir dari mana emangnya, jadi keluarga saya yang libet nih, katanya. Sementara itu, Ratu Rizky Nabila melaporkan Nadia Kristina terkait adanya video yang dianggapnya kurang baik. Tetapi, penyanyi biarlah ini tetap ingin lebih fokus kepada perkembangan sang anak. Nanti kita lihat aja, kan ada video air susu beracun ya. Gak banyak ya, nanti itu kita urus. Tapi gak fokus ke situ sih, lebih fokus ke anak ya, katanya. Tidak hanya Ratu Rizky Nabila, Alfat Fatir juga akan melaporkan mantan istrinya itu. Tetapi, Ratu justru menganggap dirinya yang paling tersakiti sehingga Alfat tidak bisa melaporkannya. Alfat mau ngaduin saya apa emang? Yang dikukul saya, yang ditinggal nikah saya, yang gak makan saya, saya yang gugat hakim kasih saya hak saya itu kalau gak keterlaluan itu gimana? Lihat nih hakika ada gak mukanya? Gak ada kan? Terus ini anak siapa? Kemarin kan sudah diakuin, pengakuan doang jadinya. Kasian banget itu anak masih kecil masa sudah digolimin si. Tegas Ratu Rizky Nabila Seperti yang diketahui, pesepak bola Alfat Fatir kini tersorot publik usai bercerai dengan penyanyi Ratu Rizky Nabila. Diketahui sebelum proses sidang perceraian Alfat dengan Ratu Rizky Nabila berlangsung, Alfat Fatir sudah menikah lagi. Alfat Fatir kembali menikah dengan seorang wanita bernama Nadia Kristina. Ia memutuskan untuk berpisah dengan Ratu Rizky Nabila yang tengah hamil tua. Terima kasih telah menonton!